Intro Untuk memulihkan perekonomian di masa pandemi, pemerintah Kabupaten Pasruan memiliki fokus dan skala prioritas pembangunan. Di antara isu strategisnya mengacu pada penguatan kelembagaan ekonomi desa. Hal itu disampaikan Bupati Pasruan Irsyad Yusuf dalam sambutannya di Agenda Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasruan tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Pasruan tahun 2022. Bertempat di Bendopo Nyawijingesti Wenganeng Gusti, Kepala Daerah menyebutkan penguatan kelembagaan ekonomi desa, badan usaha milik desa dan kooperasi sangat penting dilakukan. Keduanya diharapkan bisa menjadi ronda penggerak perekonomian masyarakat desa, segaligus mendukung pengelolaan potensi desa. Menurut Bupati, penguatan kelembagaan ekonomi dan potensi unggulan desa harus didukung ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Berikut kemudahan pelayanan perizinan, ketentraman dan ketertiban, juga jaringan jalan dan layanan transportasi umum, yang juga tidak kalah pentingnya adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informatika, tentunya dengan tetap memprioritaskan pembangunan berwawasan lingkungan. selamat menikmati. Dari suami yang diperlukan KPRD dan uang-uang-uang yang diperlukan. Bagi karena ekofil itu ada fokus dan berurutan. Berurutan mana yang bisa diperlukan, mana yang nyangkuh dengan fokus malam dan kecilan, seperti perangkat Indonesia atau bahkan program-program yang lain yang masih bisa diperlukan. Contohnya bisa diperlukan kebiasaan. Atau bantuan untuk pelanggan kebiasaan yang mungkin masih bisa diperlukan atau diperlukan, agar kita fokus pada pemulitan kekembangan. Saya kira kita akan berasional, kita akan melakukan peluangan kita, dan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah usaha, yang bertanggung ujian yang bisa diperlukan dan berlatih dari perjalanan nasional. Tim Liputan Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaporkan. Tim Liputan Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaporkan dan Komunikasi Pimpinan melaporkan. Pimpinan melaporkan dan Komunikasi Pimpinan melaporkan dan Komunikasi Pimpinan melaporkan. Pimpinan melaporkan dan Komunikasi Pimpinan melaporkan.